Intro Hai guys, jadi hari ini sesuai dengan judulnya Gue akan unboxing hadiah dari Loveable Tapi sebelum itu gue mau nunjukin koleksi novel gue dari Loveable Group dulu Jadi paket ini kita simpan dulu ya Novel Loveable pertama yang gue punya adalah London Love Story Waktu itu gue belinya pas gue kelas 8, beli di Tisera Gue beli ini karena sering liat promonya di TV Makanya gue penasaran dan akhirnya gue beli Ini novel Love udah pernah kena air, jadinya kayak agak keriting gitu Dalamnya banyak quotes sih Kalau ceritanya menurut gue biasa aja Setelah itu gue beli Magic Hour Jadi awal-awal gue ngoleksi novel Loveable 2 Koleksinya novel-novel film gitu Dan ini koleksi kedua gue Novelnya masih bagus karena gak ada yang minjem Eh ada sih kayaknya 1-2 orang gak ada yang minjem Jadinya dia masih bagus banget Nah setelah itu gue beli novel I Love You From 38,000 Feet Dan ini novelnya udah jelek banget karena dipinjem oleh puluhan orang Ini gue belinya pre-order Jadi dapet tanda tangan Rizky Nazar, Misal, Zudit dan juga tanda tangan penulisnya Yang gue suka banget tuh tulisannya jadi dia lucu banget tulisannya kayak gini Tapi sayang cetakannya jelek jadi cukup ancur Banyak quotes juga gue suka Terus ada kayak behind the scene-nya gitu pembuatan filmnya Setelah itu gue beli novel Promise yang main tuh Dimas Anggara, Amanda Rawless, Boy William, dan Mika Tambayong Waktu itu gue belinya pre-order Dan katanya dapet tanda tangan keempat pemain ini Tapi ternyata bohong Cuma dapet tanda tangan Tisa TS dan juga Duitasari Jadi yang dapet tanda tangan Rizky Nazar itu cuma 100 orang Padahal keterangan sebelumnya tuh bakal dapet semua yang pre-order Tapi ternyata enggak Dan gue kurang beruntung karena gue gak dapet tanda tangannya Sedih banget kan udah pre-order lama-lama eh ternyata gak dapet tanda tangannya Oke novel film yang terakhir gue punya adalah London Love Story 2 Ini gue beli pre-order dan berharap gak PHP lagi kayak Promise dan Alhamdulillah enggak Jadi dapet tanda tangan Dimas Anggara, Rizky Nazar, dan juga Michelle Judith Oh iya penulisnya juga gue dapet Sudah tanda tangan gue juga deh Sama aja sih kayak novel-novel sebelumnya ada behind the scene-nya Terus juga ada quotes-nya ya Ada gak sih? Ada di belakang Perbukuan musim banget sama novel wetpad dan gue juga punya banyak novel wetpad Dan ini 6 novel wetpad loveable yang bentuknya tuh sama gitu mirip Jadi dia tipis, gak tipis sih lumayan tebel lah ya Cuman kecil gitu bentuknya Ada 6 judul yang gue punya Yang pertama putih, Girl in the Dark, karya It's Via WN Novel ini udah pernah nginep di sekolah gue selama beberapa bulan karena di Sita Gue baru ngambil novelnya tuh pas mau perpisahan Untung gue inget kalo novel gue tuh di Sita Kalo enggak udah bye deh kayaknya Ini novelnya lumayan seru banget Masuk ke daftar novel favorit gak ya? Dia lupa deh gue Lepas ini lumayan seru Terus juga ada With Julienne Dia novelnya masih bagus karena kayaknya yang minjem paling 1-2 orang Ini ada pembatasnya Eh enggak, ini pembatas apa gue lupa Pembatasnya ini Dan dia lucu banget, covernya bagus Terus ada Strong Mid Thunder Waktu itu gue beli ini tuh Bekas Jadi harganya murah banget Cuma Rp28.000an kalo gak salah Tapi dia kondisinya masih bagus Dan juga original Dan gue kesel banget sama novel ini Karena ternyata kayak hampir segini tuh mimpi semua Jadi cerita kehidupan nyatanya cuma paling segini lah Oke, terus gue juga beli Freya Ini juga novelnya masih bagus kondisinya Karena jarang ada yang minjem Ada juga kemeja Flanel Rian Ini gue baru baca ini tuh pas akhir-akhir ini deh Jadi belinya udah lama Tapi baru gue sempet Gue baru sempet baca belakangan ini Akhir-akhir ini Biasa aja sih novelnya menurut gue Dan ada juga Our Hope Ini novel bikin gue nangis Dia juga dipinjem sama beberapa orang Tapi bentuknya masih bagus Masih murus Ada juga 31st Day of Love Dia udah buluk karena udah keliling sekolah gue Dipinjem sama puluhan orang sampai kayak gini Dan ini pembatasnya juga hilang Sedih banget kan Padahal ini novel seru banget loh Terus gue juga ada novel Meet a Playboy Karya Liza Karina Ini gue belinya gak pre-order Tapi dapet tanda tangannya Terus gue juga beli novel Ritz pada jamannya Yaitu Maps Karya Reddin Askiya Dia juga keliling-keliling sekolah gue Dipinjem tapi kondisinya ya masih oke lah ya Gak seburuk novel lainnya yang keliling-keliling sekolah Nah masih agak oke Terus juga ada Almost Broken Karya Inesia Pratiwi Dia kondisinya masih bagus Tapi sayangnya dalamnya menguning Berjamur Sedih banget Terus gue juga ada Fix You Karya Vanilla Matte Z Dia juga sama menguning Tapi gak separah Yang tadi sih Terus juga ada petan tangannya ternyata Berjamur Sedih Gue juga punya novel My Naughty Boy Karya Anave Chandra Novelnya masih bagus Karena gak ada yang minjem Dan gue juga baru baca Setengah gak nyampe selesai Karena gue kurang suka sama ceritanya Terus gue juga punya novel Shiaidan Dia juga banyak yang minjem Tapi Alhamdulillah kondisinya masih bagus Dia tipis dan ceritanya ringan Jadi pasti baca kalau lagi sampai Terus gue juga punya novel kali kedua Karya Ainu Nufus Novel ini udah lebih dari Tiga kali gue baca ulang Walaupun yang ketiga dan seterusnya Gue baca bagian yang gue suka doang Tapi emang beneran ini novel Seru banget Di dalam nih Sampai ada Tulisan kayak gini doang Buat yang minjem Jangan dilipat Kembalikan hari Jumat atau Sabtu Dilipat atau telat Blacklist Jadi gak bisa Minjem lagi Kena air Disita atau hilang Gantiin Ada bagian yang Sobek Gantiin Follow Instagram gue Tapi udah ganti nih Ini username-nya Udah ngarif Udah nazar 20 lagi Sini pembatasnya Lucu banget Jadi kalau baca tuh Kayak gini nih Kalo gue Terus gue juga punya tiga tight seri Ada retight, tight note, sama untight Dan tiga-tiganya seru banget I love semuanya Novel terakhir yang gue punya dari Loveable Group adalah Skarya Eh, Skarla Karya dia, Anita Dibaca 6,2 juta kali di wetpad Dan ini udah gue baca Mas kapan ya Kayaknya pas kelas 10 deh Jadi kondisinya masih bagus Oke, sekarang gue mau unboxing novelnya Jadi ini hadiah dari Loveable Karena gue udah ngeoleksi novel dari Loveable Group Dan poinnya tuh lebih dari 400 Dapet hadiah Sebebas kita pilih apa aja Sesuai dengan poin yang kita punya Aduh, selamat Dan tebak Gue milih buku apa nih Kira-kira Oke Jadi ini paketnya Gue nyari bunting tapi gak temu-temu Bentar Gak ternyata gak ada buntingnya Gak tau gimana Gue telah sekeluar kamar Oh my god Covernya pink Susah Yep, Moza Chico Karya Poppy Pertiwi Siapa yang udah baca novel ini? Oh, segera difilmkan Dari MD Pictures Kira-kira siapa yang main ya Gue kurang update nih Soal dunia perfilman Mau dapet poster games Eh, cuy banget Udah lama gak dapet poster kayak gini Ada pembatasnya juga Makasih Minable I love you Dan buat kalian yang udah nonton video ini Makasih udah nonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye